Hey guys, dalam video ini aku akan mencoba update atau pembaruan sistem dari HP Infinix GT20 Pro 5G yang baru saja aku update di tanggal 22 Oktober 2024 ini. Jadi ceritanya pagi ini tadi aku mendapatkan notifikasi bahwa ada update-an atau pembaruan sistem di HP Infinix GT20 Pro 5G, jadi tanpa lama aku langsung update saja guys. Kalian yang memakai HP 1 ini mungkin mengalami hal yang sama guys, tapi hanya untuk game Free Fire yang dimana tombol untuk jongkoknya itu ngebug atau responnya lama saat kita pencet tombolnya. Disini aku sudah masuk ke mode training dan kita akan coba langsung apakah ada perubahan atau tidak setelah ada update-an baru dari HP Infinix GT20 Pro 5G ini. Kita akan coba pencet tombol jongkoknya guys. Dan seperti yang bisa kita lihat, bug untuk tombol jongkok di game Free Fire yang sebelumnya tidak bisa merespon dengan baik, sekarang sudah teratasi guys. Semua tombol yang berada di kanan bawah berfungsi secara normal, bisa dipencet semuanya. Dan tombolnya cukup responsif, tidak ada delay sama sekali saat kita menekan tombolnya. Selanjutnya kita akan coba langsung masuk di training groundnya untuk mencoba saat melawan musuh. Apakah tombol jongkoknya tetap berfungsi atau tidak? Kita akan lihat guys. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan tombol jongkok di game Free Fire sudah teratasi guys di HP Infinix GT20 Pro 5G ini. Buat kalian yang belum update, kalian tinggal menuju ke pengaturan HP Infinix GT20 Pro 5G-nya, lalu klik sistem dan klik pembaruan sistem, lalu kalian klik pembaruan online. Dan itulah tadi video untuk kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton, sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati